Halo semuanya, selamat datang di Larasati Channel. Di Indonesia masih banyak orang yang ingin memperoleh kekayaan dengan cara instan. Salah satu jalan pintas yang diambil yaitu dengan melakukan pesukihan. Padahal untuk mendapatkan kekayaan tentunya harus adanya kerja keras, niat, dan kepukunan. Meski terdengar kuno, namun bukan suatu hal yang mustahil jika pesukihan masih dilakukan oleh beberapa orang. Ada beberapa jiri-jiri yang tak biasa dalam rumah untuk orang-orang yang melakukan pesukihan. Meskipun tidak 100% kebenarannya, tapi jiri-jiri ini hampir ada bagi orang-orang yang melakukan ritual pesukihan. Penasaran apa saja jiri-jirinya? Berikut adalah jiri-jiri rumah orang yang melakukan pesukihan. Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali buat kalian semua yang belum subscribe channel ini. Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini. Klik juga tanda loncengnya, like, dan share juga ke media sosial kalian semua ya. Yang pertama, punya ruangan rahasia. Ciri-ciri rumah pelaku pesukihan yang pertama adalah memiliki ruangan rahasia. Pelaku pesukihan biasanya akan membuat sebuah ruangan atau kamar rahasia yang digunakan untuk ritual pesukihannya. Kamar tersebut tidak boleh dimasuki oleh siapapun termasuk anggota keluarganya sendiri. Biasanya di kamar tersebut terdapat sesajen dan beberapa bahan bahan lainnya untuk keperluan ritual pesukihan. Yang kedua, aroma kemenyan. Biasanya saat melakukan ritual pesukihan, si pelaku akan menggunakan sumber pemangian yang sangat khas seperti bunga-bunga, kemenyan, dupa, dan sejenisnya. Aroma-aroma tersebut biasanya akan tercium di malam-malam saat ritual sedang berlangsung. Yang ketiga, memiliki patung. Ciri-ciri rumah pelaku pesukihan selanjutnya adalah terdapat patung di dalam atau luar rumah. Tidak jarang dalam praktik pesukihan, mereka menempatkan patung di area rumahnya sebagai simbol makhluk yang terikat perjanjian dengannya. Biasanya patung tersebut diletakkan di atas atap atau di area rumahnya. Yang keempat, sering ada penampakan. Ciri-ciri rumah pelaku pesukihan yang paling mudah untuk diketahui adalah seringnya muncul penampakan yang tidak wajar di sekitar rumahnya. Biasanya di area rumah tersebut seringkali terlihat penampakan dalam wujud manusia yang tidak dikenal atau hewan-hewan aneh di area rumah tersebut. Namun biasanya penghuni rumah tersebut nampak tidak terganggu dengan penampakan-penampakan yang terjadi di rumahnya. Yang kelima, sering terdengar suara-suara aneh. Selain penampakan, ciri-ciri rumah pelaku pesukihan selanjutnya adalah sering terdengar suara aneh dan tidak wajar di jam-jam tertentu. Seperti suara anak-anak yang terdengar di larut malam atau suara manusia biasa. Padahal di sekitar area tersebut tidak terlihat siapapun. Yang keenam, rumahnya memiliki aura negatif. Mewahnya rumah pelaku pesukihan tetap tidak dapat menghilangkan aura negatif yang terpancar dari rumah tersebut. Terutama saat di malam hari. Terkadang jika orang-orang melintas di area rumah tersebut akan merasakan hawa-hawa yang tidak enak. Apakah kalian semua pernah menemukan ciri-ciri rumah tersebut di sekitar lingkunganmu? Jawab di komentar ya. Terima kasih telah menonton!